Hai penonton setia, kembali lagi bersama Keisha Oficial, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Kisah percintaan Ferel Bramasta terus menjadi sorotan. Setelah putus dari Natasha Wilona, Ferel Bramasta belum menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Belakangan kabar Ferel Bramasta dan Natasha Wilona pun kembali mencuat. Hal itu lantaran Ferel Bramasta dan Natasha Wilona sempat berlibur bersama di Dubai. Setelah dari Dubai, Ferel Bramasta pun sering kedapatan bersama Natasha Wilona. Namun kabar balikan itu ditepis langsung oleh Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Keduanya mengaku hubungan mereka saat ini hanya sebatas teman baik. Tak hanya dekat lagi dengan Natasha Wilona, ternyata Ferel Bramasta mengaku sempat dekat juga dengan wanita lain. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Ferel Bramasta adalah pemeran pelakor layangan putus, Anya Geraldine dan juga Sarah Samantha. Saat disuruh memilih antara Anya Geraldine dan Sarah Samantha, Ferel Bramasta lebih pilih anak sahabat mamanya. Ya, Ferel Bramasta memilih Sarah Samantha. Hal itu lantaran Ferel Bramasta sudah dekat dengan Sarah Samantha yang tak lain anak sahabat Vena Melinda. Pengakuan Ferel Bramasta tersebut terekam di kanal Youtube Melanie Ricardo belum lama ini. Sarah Samantha atau Anya Geraldine? Tanya Melanie Ricardo. Diakui Ferel Bramasta, Anya Geraldine dan Sarah Samantha adalah dua wanita yang cantik. Dua-duanya cakep lagi, kata Melanie Ricardo. Ia lagi, sahut Ferel Bramasta. Yang mana yang sebenarnya lebih dekat, Anya atau Sarah? Tanya Melanie Ricardo. Dikatakan Ferel Bramasta kalau dirinya lebih dekat dengan Sarah Samantha. Oh Sarah, tapi Anya cakep loh, matem, kata Melanie Ricardo. Kemudian Ferel Bramasta menjelaskan alasannya memilih Sarah Samantha dibandingkan Anya Geraldine. Cuma kalau Sarah itu kan mamanya sahabatnya mama aku, dan waktu itu teman dari kecil juga, jelas mantan Natasha Wilona. Cuma aku gak ingat dia, sambung Ferel Bramasta. Diakui Ferel Bramasta dirinya sempat bertemu dan jalan dengan Sarah Samantha. Mau berbual lagi juga, kata Ferel Bramasta. Oh jadi ini makanan lama dipanasin lagi atau makanan baru digoreng fresh, ujar Melanie Ricardo. Atau dimasukin microwave, sahut Ferel Bramasta. Analoginya adalah makanan semalam masih enak dimasukin microwave atau mentahan yang harus digoreng lagi, tanya Melanie Ricardo. Apa ya, pokoknya baik, sahut Ferel Bramasta. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Ferel Bramasta dan Natasha Wilona kembali pamer kebersamaan. Kali ini, pasangan muda tersebut memamerkan momen saat mereka menghabiskan malam minggu bersama pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022. Lewat unggahan Instagramnya, Natasha Wilona mengungkapkan diajak malam mingguan oleh Ferel Bramasta. Bukan pergi ke restoran mahal atau naik mobil mewah, Ferel Bramasta mengajak Putri Teresia tersebut menghabiskan waktu naik angkot. Aku lagi diajak malam mingguan, guys, naik angkot sama abang Ferel. Kita mau malam mingguannya naik angkot, guys, kata Natasha Wilona seperti terlihat dalam unggahan Instastory-nya. Tak cukup hanya mengunggah Instastory, gadis berusia 23 tahun itu juga memposting fotonya dengan Ferel saat naik angkot. Sebagai keterangan, Natasha Wilona menyinggung tentang sederhananya cara untuk bahagia. Bahagia itu sederhana? Dengan siapa? Bukan dengan apa et Ferel Bramasta, tulis Natasha Wilona. Belum lama ini, Wilona dan Ferel ramai diberitakan soal rencana pernikahan mereka. Dalam vlog bersama Paula, Natasha Wilona mengatakan akan menikah dengan Ferel Bramasta tahun ini. Sebenarnya si pengennya menikah tahun ini. Tapi karena adanya corona, kita kan nggak bisa bikin acara. Jadi ya, insya Allah kalau nggak ada halangan lagi maunya tahun ini, ujar Natasha Wilona. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Natasha Wilona secara belak-belakan mengakui perasaannya pada Ferel Bramasta. Di depan Paula Verhoeven, Natasha Wilona mengungkapkan isi hatinya soal mantan kekasihnya itu. Meski telah putus sejak 2019 silam, hubungan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona memang masih sangat dekat. Keduanya kerap memamerkan kemesraannya di hadapan publik. Bahkan, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta kedapatan liburan bersama ke Dubai. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan soal hubungan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, tak sedikit publik yang mendoakan agar keduanya benar-benar balikan. Sebelumnya, pasangan ini kompak mengaku jika hubungannya hanya sebatas teman. Hal ini pun diakui Natasha Wilona dalam video yang tayang di kanal YouTube by Paula, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Awalnya, Paula Verhoeven menanyakan apakah Natasha Wilona dan Ferel Bramasta balikan. Namun, pemeran naura di serial web Little Mom ini mengaku hanya berteman. Enggak, cuma temenan aja sekarang, kata Natasha Wilona. Selain itu, Natasha Wilona juga menjelaskan alasannya bisa berlibur bersama Ferel Bramasta di Dubai. Tak hanya berdua, mereka juga berlibur bersama keluarga masing-masing. Rupanya, Natasha Wilona mengatakan jika keduanya memang sudah janjian. Hal ini lantaran keduanya sama-sama ingin berlibur ke Dubai. Eman, janjian, aku dari Turki dia dari Amerika, sama-sama pengen ke Dubai, pujar Wilona. Natasha Wilona lantas menceritakan jika Ferel Bramasta datang belakangan menyusulnya. Yaudah kita ketemu di sana. Cuma aku udah empat harian baru dia belakangan datangnya, ibu Natasha Wilona. Jika ditanya soal hubungan asmaranya, Natasha Wilona menegaskan jika dia dan Ferel Bramasta tidak CLBK. Jadi sama Ferel enggak balikan, tanya Paula Verhoeven penasaran. Enggak, jawab Natasha Wilona singkat. Artis yang akrab di Sapa Wilona.